Jadi apapun ceritanya, apapun ceritanya, kalau berbicara sesuatu yang ada hubungannya dengan Kristen, atau Ortodoks, apapun itu, maka yakinilah bahwa itu tidak berasal dari Nabi Isa, alias Nabi dan Rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Karena kenapa? Kalau kita berbicara mengenai suksesi apostolik dalam internal mereka, itu bagaimana lima patriarkat yang dibentuk untuk mengatur atau mengorganisir dunia kekristianan, dan ada empat komponen dari patriarkat ini yang telah akan menjadi gereja Ortodoks. Jadi kalau kita melihat, puncak daripada keemasan Ortodoks ini kan, itu di abad ketiga sampai abad kedelapan, yang mana hal ini kita bisa lihat di sejarah digerakannya kemudian, diselenggerakannya kemudian, konsili ekumenes. Nah, pertanyaannya kemudian, orang-orang ini apakah mendapatkan titah legalitas dari internal judaisem untuk mengajarkan keidah-keidah keagamaan yang mereka kemudian anud dan mengatasnamakan diri mereka sebagai Ortodoks Kristen. Nah, ini kita orang Indonesia jangan mau tertipu. Kebetulan ada akhi Bili di sini, tadi sempat kami jabrian terkait ini. Ini sudah jatuh sampai kepada penistaan. Karena banyak unsur Islam yang dilibatkan di dalam mempraktekkan kemudian apa yang sebenarnya tidak berasal dari indungnya. Mereka hanya buat-buat sendiri dan apa yang mereka lakukan, apa yang si Agatel lakukan ini, itu tidak berdasar terhadap kitab mereka. Tidak ada. Murni karena hanya ingin popularitas, ingin menyamakan cara ibadah mereka dengan antara Islam dan Yudaism. Dengan kata lain, saudara-saudara muslim dengarkan ini, dengan kata lain, Kristen Indonesia sudah sampai kepada keputusan saan mencari jati diri. Mereka meneguhkan cara ibadahnya yang ada sekarang tidak pernah dicontoh oleh para nabi. Mereka ingin keluar dari sana, larinya ke Yahudi atau larinya ke Islam. Capek kayak gini-gini. Tapi pemuka-pemuka mereka mana mau. Namanya uang pulus. Bisa ditinggal. Karena duniawi itu pengaruhnya sangat besar. Orang yang disumpah hari ini pakai kitab suci, kemudian tidak akan korupsi, tidak akan ini potisme, tidak akan ini dan itu. Tapi ketika sudah berhadapan dengan duit, udahlah. Segala-galanya bisa halal. Sumpah dilanggar, ikrar dilanggar, nama Tuhan yang dibawa-bawa, dan dilanggar semuanya. Inilah yang terjadi. Sehingga keputusasaan itu terlihat sangat jelas kemudian di tengah-tengah kita. Sejak kapan ada Kristen di Indonesia ini pakai mukena, pakai cara ibadahnya umat Islam? Sejak kapan? Nanti setelah dunia dialog lintas agama Islam Kristen, baru muncul yang kayak gini-gini. Dulu-dulu tak ada yang kayak gitu-gitu. Mustahili mereka melakukan gerakan seperti umat Islam. Mustahili. Kenapa? Karena mereka dari sejak dulu, jauh sebelum Indonesia merdeka, selalu menista gerakan ibadahnya umat Islam. Selalu menghina, selalu menghujat, selalu menistakan jarak ibadahnya umat Islam. Loh, hari ini kok tiba-tiba muncul pasukan gok-gok tiba-tiba juga melakukan hal yang sama dengan kita. Ini sama halnya mereka meluda ke atas. Jatuhnya, ludahnya tepatnya di lubang hidung mereka sendiri. Dengan sering mereka melakukan kemudian praktek-praktek ibadah, seperti pakai mukena, pakai jilbab, kemudian tampil depan umum, tampil sebagai pembela agama mereka, apalagi memproteksi cara sholat, lalu kemudian dia publikasikan, itu sama dengan kemunduran bagi agama Kristen. 1340 derajat dari sejak didirikan dan dibawa oleh penjajah, mengalami kemunduran. Bukan kemajuan. Jadi kalau hari ini ada umat Islam berdebat, kemudian memperhatikan cara-cara ibadahnya orang Kristen, itu bukan kemajuan Islam, itu kemunduran. Jadi kalau ada orang yang mengaku murtaden, laki perempuan, masih menggunakan identitas Islam, pakai kopi ya. Maksudnya identitas Islam Indonesia ya. Masih pakai baju koko, pakai pegang tasbih, itu kemunduran. Artinya agama yang dianud sekarang tidak punya jatuh deri. Iya. Artinya agamanya ya palsu-palsuan aja. Kalau kita di Islam, semua sehebat apapun pakaianmu ketika kamu menjadi non-muslim, begitu masuk Islam, harus kamu menjadi Islam. Seutuhnya harus kau tanggalkan semua atribut-atribut agama pagan yang pernah kamu anud. Kalau mereka kebalik, justru bangga kemudian menggunakan nama-nama Islam. Sebenarnya, mereka masih cinta dengan Islam, tapi karena ada yang menjanjikan kenikmatan duniawi, milik kenikmatan duniawi. Tapi masih cinta kepada Islam. Ada lagi tuh, ngaku-ngaku para murtad-murtadin, pakai nama Muhammad, pakai nama Yasin, pakai nama apa, banyak pokoknya nama-nama Islam dibawanya. Nama-nama Iqbal. Bahkan ada yang sengaja, sengaja dan sengaja membawa nama daerah. Karena Aceh identik dengan Islam, maka dibawanya nama-nama Aceh. Ada lagi tuh, karena Palopo itu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, Tedung Rilupu. Wah, dipakailah namanya Iksan Palopo. Ya, untung aja Saipuddin Ibrahim, tidak dibilangnya Saipuddin Bima. Untung aja. Untung aja, tapi malu dia itu. Nyesal, bukan malu. Nyesal, kenapa enggak dari dulu ya sejak aku murtad, aku bawa nama Saipuddin Bima ya. Seperti dengan si pendek Aceh itu. Aduh, nyesal saya, kenapa enggak ternal dengan nama Bima gitu kan. Bima identik dengan orang yang religius kan. Orang-orang yang taat ibadah di sana. Ahli ibadah tuh orang Bima tuh. Orang NTB. Nyesal dia. Nah, bedanya kita di Islam. Begitu mereka mu'alaf, jijik untuk menggunakan identitas agama yang lalu. Karena sadar, sesadar-sadarnya agama yang lalu itu sesat bagi dia. Tapi yang murtad ini lucu. Semakin dia murtad, dulu sebelum murtad waktu dia Islam, enggak pernah pakai kopiah. Enggak pernah pakai baju koko. Begitu mu'alaf, cie, cie, cie. Dimana-mana ke gereja bersaksi pakai islam-islaman pakai baju koko, coy. Pakai kopiah, pegang taswi. Oh, Masya Allah. Bukti bahwa mereka ini adalah serigala nyamar manusia. Sekiranya begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan dilanjut. Ada lagi murtadin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi murtadin tapi orangnya udah modar. Yaitu Junati Salat. Jadi, dia itu kenapa pakai nama Junati Salat? Karena waktu islamnya itu rajin sholat. Nah, setelah ternyata ini ada yang kontradiksi ini. Dia katanya ketika islam rajin sholat. Tapi dia murtad itu gara-gara suka main perempuan dan kasus narkoba. Katanya rajin sholat. Gimana sih? Namanya Junati Salat. Salat, ya kan? Itu membuktikan waktu islam rajin sholat. Tapi murtad ya gara-gara wanita dan narkoba. nyambung enggak kalau orang rajin sholat suka main wanita dan narkoba? Enggak nyambung. Itu tipu-tipu, Pak. Ada-ada aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada juga yang gini. Nama saya itu Anissa. Kenapa? Karena di dalam surah Anissa ada aja yang berbunyi Inusana ilah ilah tipasti kalah ilah tipati azab. Corporation. Corporation. Ini ayat Quran mana yang dikutip itu? Anissa 51 katanya bunyinya Inusana ilah ilah tipastikan. Katanya si Muhammad Yasin tuh apa lupa aku ya? Di dalam hadis ada namanya surah al-hadid. Gila. Al-Maryam. 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 Ini katanya gini loh. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi gini Walah tamta ala yahudah walah nasoro ala yahudi yang artinya bukan bukan itu Pak De yang artinya orang momen tidak akan pernah senang melihat orang orang Kristen itu merdeka kata dia yang baru bukan itu yang baru itu ada dalam hadis Inadina Indolulislam yang merasa dirinya Kiai orang tuanya punya pesantren si Muhammad Yasin yang pernah kita permalukan di Zoom kita pura-pura jadi waktu itu dia tidak tahu kalau kita ini Oten Muslim nama saya ganti kita ganti nama nama Oten masuk dia bersaksi di dalam dulu waktu saya masih Islam kata dia kan gitu bakar gereja lah segala macam akhirnya kita buka bahwa kita ini Muslim semua malu dia waktu itu kabur aku masih simpan bang aku masih simpan dokumennya itu bang masih ada di youtube kita kan ada kebohongan dia dia bohong katanya waktu di Islam dia pernah bakar gereja jadi aku bilang mampus sudah kau berarti pelaku pembakaran gereja itu kamu walau si Muhammad Yassin itu aduh siapa nama lengkapnya Muhammad Yassin Yosua ya Muhammad Yosua Yosua Muhammad Yassin Yosua Muhammad Yassin ada si penipu ternyata Islam Kristen dari lahir ngaku mu'alab gila ada dalam hadis katanya Ustaz katanya Ustaz masuk nyebut suruh al-zuhrub jadi al-azrub ini apa dia kerja di bengkel dulu itu jadi maksudnya skrup motor aduh ada lagi ku nonton tadi kan fotonya Dinda Natan sama si Sofiantul ngaku-ngaku mu'alab garis keras yang katanya dulu waktu dia masih Islam dia garis keras yang garis apa dibilangnya tadi waktu di Islam dia yang Islam radikal waktu saya masih Islam radikal sama kata dia diujilah sama Dinda Jonathan dia gak tampu dia gak sanggup lucu dia astaga benar-benar ini orang-orang Kristen itu kan dulu ngakunya itu kenapa dia masuk Kristen gara-gara debat di Facebook di grup Islam menjawab Kristen bertanya Kristen bertanya Islam menjawab perasaan gak ada orang itu ya kita kan disitu kita gak ada gak ada gak ada ini ngaku-ngaku kalau debat jatanya kan gara-gara ketemu Yohanes 14 6 akulah jalan kebenaran dan hidup perasaan orang ini gak ada mana ada mana ada orang murtad gara-gara menemukan orang Islam menemukan ayat itu akulah jalan akulah kebenaran tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku orang Islam sebodoh-bodohnya orang Islam tahu tujuan disana itu Bapak bukan Yesus ada-ada ajak senjata ajak itu senjata untuk memurtadkan orang dia murtad 2015 katanya kan kapan ada PND PND orang Ambon itu Ambon darah Ambon awalnya dia Kristen pernah muallab kembali kapir lagi pernah nyimak di bawah silahkan silahkan halo semua salam jadi belakangan ini ada memang fenomena fenomena yang ganjil yang enggak harusnya terjadi masalah identitas daripada atribut-atribut keagamaan itu enggak boleh harusnya sampai lihat di akunnya si Agata itu sampai Rabi saya aku baru itu komen tapi dia pakai akun akunnya disitu tertulisnya namanya pengajar hukum dia memang dosen hukum dosen hukum disitu lihat dia komen kalian kok menyerang harusnya tidak begini karena setahu saya ortodok itu punya ciri khas ciri khas cara berpakaian wanitanya tidak seperti ini memakai mukena itu kan berarti suatu teguran juga kenapa sih kalian ortodok-ortodok yang kesetanan ini ketika kalian septuaginta kalian enggak laku tidak pernah sampai ke masa kejayaan kalian sampai sekarang pun Kristen-Kristen yang normal enggak pernah pakai kitab kalian itu enggak pernah sampai kepada puncaknya kenapa kalian itu sekarang dengan cara demikian memakai mukena itu dibukanlah seragam atau tradisi orang-orang Kristen ortodok paling cuma pakai kerudung aja enggak pakai mukena itu bukan tradisi kalian gitu jadi ini kalau menurut saya ini sudah enggak baik yaitunya seperti memprovokasi iya itu memprovokasi provokasi gitu jadi ya seharusnya ini mendapatkan teguran ya Agatha ini kan sudah berapa kali jadi enggak harusnya seperti begitu Agatha saya rasa kalau si Romonya si Daniel itu tahu juga pasti juga akan negur karena ini enggak baik ini identitas orang-orang muslim di Indonesia dengan mukena gitu ortodok pakai lah dengan apa pakai gitu lanjut karena dia kan cuma pakai tudung aja kan Nahi masalahnya enggak punya identitas apa yang mau dibawa Agatha karena apa kalau kita lihat di Indonesia ini yang banyak melakukan penyerangan-penyerangan itu ya ortodok Yunani bahkan ortodok Pak Bama Nusena aja itu masih hati-hati mereka kalau bicara itu nah jadi coba perhatikan si Aderion si Kayapas atau si Edwin ini mereka banyak yang turun untuk menghina dan menghujat itu mereka yang suka nempel-nempel itu mereka emang mereka ini dari dulu ortodoks enggak kan mereka lagi bete bang lompat enggak jelas enggak mereka enggak ortodok betul ya di ortodok jadi tambah gila mereka sudah menemukan agama mereka enggak benar akhirnya dia ke ortodoks per ortodoks ada di ortodoks malu jadi makanya setelah saya Aderion bukan ortodok tapi dia mengklaim dulu jadi memang kalau kita bilang mereka enggak ortodok memang mereka juga enggak akan tahu itu arti ortodok dan jujur saya bingung ya kalau di Indonesia ini yang betul-betul menggunakan ortodok itu kan si Daniel itu kan nah kalau kita lihat si Daniel Biantoro ya Bang Billy ya itu yang dari Yunani ya ortodok Yunani bahkan manusia kan ortodok Syriad ya betul-betul nah bahkan penjelasan Daniel ini dengan penjelasan oten-oten laknatullah yang ada di TikTok itu banyak kontradisinya Bang si Elia kan mereka juga tanya sama si Daniel ini itu tadi mereka enggak punya identitas makanya mereka coba menempel menempelkan diri mereka kepada Islam seperti yang Bang Jumar bilang tadi mereka enggak punya identitas itu Bang Billy dan lu pakai foto ini Daniel Biantoro kan foto lu ini nah ini ini kemarin gue di protes protes-protes sama mereka di Japri tuh sama si Agatha si Alethea juga gue tadi di Japri gue bilang emang kenapa ini perbedaan imam asli sama imam palsu kalau imam asli yang ada dalam kitab imamat semuanya harus biru ini kok merah kayak tepekong begini itu dari mana di dalam kitab imamat tertulis bajunya merah tepekong ini bukan imam melewi iya 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 memang parah parah semuanya itu dipasuin itu baru-baru juga dulu enggak tinggi izin ini kita sampai dulu ya ada tamu kita ini pertama ada Bang Liu selamat malam assalamualaikum kalau muslim Bang Liu silahkan dibuka micnya Bang oh kabur Sanjireng selamat malam assalamualaikum kalau muslim waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang silahkan Bang apa yang ingin disampaikan Assalamualaikum Bang Zuma waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Sanjireng ini Sanjireng ini yang dari Jawa Timur kemarin yang ingin saya tanyakan Bang Zuma apakah mungkin mau bikin apologet di Jawa Timur itu bagaimana caranya apakah enggak ada harus dari pihak dari Bang Zuma sana yang menunjuk apakah kita harus punya ide sendiri disini apa bagaimana ya kita sudah seringkali menyampaikan kepada teman-teman kalau di tempat abang itu ada yang bersedia jadi pengurus jadi ketua jadi pembina mereka sudah kompak dan bisa amanah ya silahkan tinggal dilaporkan ke api pengurus pusat untuk kemudian memberikan SK ya tapi orang yang benar-benar punya ini pisioner artinya dia punya misi untuk mengembangkan dakwah lintas agama betul itu untuk melakukan gerakan untuk meminimalisir terjadinya pemurtadan di wilayah kerja artinya siap kerja offline gitu Bang betul apakah sudah ada di Jawa Timur Bang Zuma apologet gimana Ahi apakah sudah ada di Jawa Timur Jawa Timur Ahi Sugi sudah ada enggak di Jawa Timur ya yang resmi Jawa Timur ada enggak ya Jawa Timur setahu saya Jatim sudah ada Burundah sudah ada Jawa Timur Jatim ya Jatim ya sudah Jawa Timur sudah di oh Jatim dimana ya Bang posisinya kita kira Jawa Timur Maksudnya Jawa Timurnya di Nanti Bang Sanjiring langsung ketik di pencarian di TikTok API Jatim tinggal DM disana Bang untuk aktif sebagai pengurus atau anggota ini pasar malam atau apa ini Bang bukan ini bukan pasar malam ini adalah kelompok untuk mensucikan nama Yesus dari penyembah penyembahnya iya iya betul Bang betul sekali Bang terima kasih banyak Bang iya jadi bukan pasar malam minta maaf Bang minta maaf sebesar-besarnya iya perkenalkan nama saya Ronald iya saya berasal dari NTT siap nah yang saya mau tanya di grup ini membahas dia apa disini membahas tentang mewaspadai gerakan ajakan penyembahan terhadap manusia terkutuk di atas pohon jadi kami sedang rapat disini untuk mewaspadai adanya gerakan-gerakan yang diwariskan penjajah ada pelanjutnya ada pelanjutnya untuk mengajak anak peribumi menyembah manusia terkutuk yang mati di atas pohon jangan jangan ambil kesimpulkan aku jawab apa adanya ya betul ambillah yang terhana saja maksudnya tujuannya ini apa saya tidak paham manusia terkutuk di dalam pohon maksudnya jelaskan lebih yang detail maksudnya tujuannya waktu penjajah Belanda datang dia mewariskan agama dimana agamanya itu mengajak peribumi untuk menyembah kepada manusia terkutuk yang mati yang digantung di atas pohon jadi bagaimana kalau dengan saya saya tidak tahu penderitaan abang itu apa sakitnya apa keluhannya seperti apa abang tinggal curhat saja apanya yang sakit nanti kami akan kasih resep bagaimana supaya bisa sembuh baik saudaraku ini bang ini saya ini agama muslim ada kristen ada bagaimana itu bang tanggapan sama sama disini juga ada ada disini muslim ada kristen ada bukan 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 masalah beda agama saya dua dua agama saya bang berarti anda tidak punya jati diri dong kalau begitu kenapa anda punya jati diri bang dari mana asal-usulnya saya organisasi sekali sekali mengikuti agama yang diwariskan penjajah yang ngikuti dong agama wariskan penjajah saya ditambah begitu bang karena organisasi saya guru besar saya orang muslim berarti anda sama seperti paulus dalam 1 korintus 9 yang taat hukum taurat saya ngaku iktaat hukum taurat meskipun saya tidak taat hukum taurat berarti termanya serigala serigala nyamar manusia bang nah ya itu jadi ajarannya yang paling nah betul 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 sekali bang saya bagus nah betul sekali betul sekali tapi tanggapan keperipan itu bagaimana bang untuk pemikiran manusia untuk pemikiran kita jalan yang terbaik untuk manusia itulah adalah apa untuk untuk saya lah dari abang lah untuk berat ini bang rumah obatnya banyak bang lanjut bang kalau saya sederhana aja jadilah warga negara Indonesia yang baik apa itu berasaskan kepada ketuhanan yang maha esah itu aja jangan bertuhan kepada tiga sembahan tidak bagus karena tidak sesuai dengan Indonesia Indonesia itu asasnya adalah satu Tuhan bukan tiga Tuhan coy jadi kalau anda bertanya kepada saya kita harus seperti apa ya ikuti ikuti daripada amanat negara kita warga negara Indonesia wajib hukumnya memiliki satu Tuhan jangan tiga siap bang siap nah itu itu kan menurut keperibadian ini kan bang Juma saya bang Juma saya teman teman sekolahnya dulu Paulus waktu kami sekolah di Antioquia sama-sama cuman saya sering bolos maksudnya minta maaf sebesar-besarnya bang ya saya mengundi mayoritas katolik gitu mayoritas katolik bang tapi saya ini ikut ajaran margaluyus 151 wih bahaya itu bahaya itu bang ini bisa terbang-terbang nanti enggak enggak sumpah sumpah bukan apa keislaman margaluyus enggak ada hubungannya dengan islam enggak gini bang bukan masalah islamnya guru besar kami itu namanya haji yang efendi namanya agamanya apa bang Islam bang minta maaf kenapa tak ikut aja sama gurunya islam begini ajarannya bang menurut kalau kita sebelum masuk lapangan itu baca basmala dulu iya betul betul sekali maksudnya menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing yang begitu bang bayar berapa perbulan kalau untuk bayarnya enggak ada bang untuk bayar enggak mungkin orang masuk margaluyus itu bayar lah minimal beli baju bayar itu itu kan untuk bajunya untuk pakai sendiri bang bukan kita beli untuk pakai di dalam diri kita sendiri itu bang saya anggap itu bukan dibayar itu namanya dari pribadi kita kalau niat kita mau beli baju ya tinggal kasih uang ya bajunya datang kita kasih uang gitu bang margaluyu itu ilmu yang bikin orang temper itu ya ya minta maaf minta maaf sekali bang saya enggak tahu bang saya enggak tahu ajaran saya kalau kalau para nabi kalau senamnya itu senamnya sambil nyeret kaki terus tangannya ke depan ditarik ke bawah ke belakang betul sekali olahraga malam ceritanya olahraga malam ya betul sekali betul sekali ilmu pernafasan itu pernafasan betul sekali bang saya ilmu pernafasan sayang sekali ilmu ini telat diajak tangkapan abang lah bagaimana ceritanya solusinya ini ajaran sayangnya ilmu ini telat diajarkan andai saja ilmu ini diajarkan dari para nabi saya rasa perang salib tak akan pernah terjadi karena kenapa nabi-nabi mengajarkan pengikutnya saling memiliki ilmu kayak begitu ngapain kita perang lagi kan masing-masing punya ilmu sekali melintang terlempar sampai 8 kali salto kan itu sudah bikin takut orang itu bang anti peluru itu betul bang betul ah itu dia tapi sayangnya tak ada nabi yang mengajarkan nabi musa kakak nabi daud kakak andai saja ada salah satu nabi yang pernah mengajarkan kayak gitu itu saya pun mau saya enggak ada nabi jangan-jangan nabi luga nabi luga kan suka begitu dia oh kecuali mungkin ya kalau itu mungkin boleh saya tanya kak iya boleh-boleh abang bisa mendukung kak tentang organisasi kami ini bang karena itulah tadi situasinya dan kondisinya bang bisa mendukung kak tentang kami ini bang silahkan aja selama itu tidak dilarang oleh pemerintah bang silahkan aja kalau saran saya sih ada guru yang lebih tinggi ilmunya namanya Gus Samsudin ah itu lebih hebat ilmunya tuh bisa kolaborasi dengan guru anda itu nah bukanlah ya aku setau sih pesulat merah itu maksudnya jangan faris cerita maksudnya saya dari hati yang paling lubuk dari yang paling samping dalam atau samping maksudnya dari abang lah bagaimana tanggapan abang apakah itu kalau saya bung kalau saya dalam agama agama saya islamnya itu tak ada gaida ilmu-ilmu kayak begitu itu yang pertama terus saya bang iya yang kedua yang saya sayangkan justru orang mengajarkan ilmu kayak begini tuh cenderung nuansanya kayak islami kali padahal gak ada dalam Al-Quran ilmu kayak begitu tak ada dalam hadits ilmu kayak begitu jadi itu mantra-mantra apapun dalam bahasa daerah misalnya entel heng ele heng ente perkatiu perkatok-tok-tok kalonjing pokok nakan deng aseng itu mantra-mantra kayak begitu kalau di Arab kan bisa cantik bunyinya dan orang-orang akan percaya oh ini ilmu banget bagus ini kenapa karena pakai bahasa Arab padahal tadinya cuma bahasa daerah terok-terok nakande kopati tematu matik mulai nakong itu di Arabkan sampai orang percaya oh ini ilmu Islam ini karena bahasa Arab padahal itu dalam goa kemudian kebal lalu di Arabkan supaya orang percaya karena umat Islam di Indonesia ini kalau sudah Arab-Arab bayangkan aja orang pakai bahasa Arab di sampingnya dikiranya orang berdoa amin amin padahal apalagi ngomong biasa jadi kalau ada orang datang kemudian ya mengajarkan ilmu yang tadinya bahasa bugis bahasa makasar dapatnya di goa dia bertapa begitu dia keluar gimana caranya supaya laris oh pakai bahasa Arab dia harus jika lah ke Arab-Arab contoh misalnya dibaca tiga kali dalam bahasa Arab oh canggih kali itu bacanya permisi bang gimana permisi bang minta maaf sebelumnya saya ini kebetulan eh pas banyak kali minta maafnya sampai tidak pakai bayi minta maaf ya betul saya dari minta maaf minta maaf dari hatiku pas juga feelingan bapak memang saya dari lolosan dari lapangan korlap lapangan raja raja wali makasar bang saya itu makanya aku bilang jadi mungkin ada orang bertapa entah itu di gunung bawah kering kemudian dikasih dia mantra-mantra lontara diarapkan diarapkan sehingga orang percaya dianggapnya itu agama apa ilmu dari islam sehingga saudara naik ke sini kemudian bertanya bagaimana saya ini islam saya juga kristen karena saya belajar ini ini padahal kalau ilmu itu ada diajarkan yesus tidak akan pernah disalib kenapa begitu dia mau ditangkap sama romawi dia baca mantra itu terok terok diarapkan diarapkan itu tinggal diarapkan aja itu bang aku tahu bang aku tahu bahasa daerah itu kalau orang awam dipikirnya itu mantra padahal itu tadi mantra-mantra kayak gitu terok 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 kenakan dikumpati tong akintek mular rinak ke polo mu'asu bolong rinak 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 rap itu selesai men ditulis di atas kertas dalam terjemahan bahasa Arab habis itu dililit-lilit dimasukin kertas hitam dibungkus kain hitam habis itu dikasih benang disimpan di punggung padahal apa bacanya disitu tinggal kok tinggal kok digigit kok anjing hitam aku paham bahasa daerah abang itu dia makanya jadi kami itu umat islam itu rujukan kami kitab suci Al-Quran dan hadits di luar daripada itu mau dia sihir bisa memindahkan biji sakar melengket di dinding se-agegp mau memindahkan biji matanya orang egep mau berbicara dengan roh-roh halus egep aku tidak peduli kami tandar kami itu mantra-mantra gitu bang bisa gak saya bertanya sama bang dari tadi kan bertanya artinya bisa ini ini pada intinya sudah ini ya silahkan ya abang abang percaya gak makeluk halus itu ada saya tidur oke oke terima kasih cara menangani orang seperti itu bagaimana bang contohnya orang kesurupan kalau orang kesurupan itu gampang iya oke siap cara menangani gampang kalau orang kesurupannya itu janda cari tei ayam yang masih panas tapi ingat tei ayamnya dari ayam jantan yang bulunya warna merah ambil selagi panas colok di hidungnya insyaallah siuman siuman dia bang saya pernah nanganin orang-orang ini ini karyawan sendiri banyak staff saya masih dengarkan ini orang semua panik satu kantor kepala cabang nelpon ini demi Allah kalau saya bohong nelpon siap bang semua naik ke lantai 3 cepat segera loh ada apa pak kok panik kali siapa pak udah naik aja kesini segera baik 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 apa yang tenang pak saya naik tak 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 anak-anak staff pam itunya apa pagi pak pagi ini jam berapa kok kok bilang pagi iya pak siang pak siapa yang kesurupan di dalam samsul pak samsul si keliling serifis itu iya pak yaudah buka pintu akhirnya saya masuk ketemulah sama kepala cabang pak pak namanya siapa nih pak aduh pak imam pak amin pak amin ya saat pak amin nah pak amin ketemu jadi aduh cepat bang kenapa bapak ketemu anak buah saya keseluruhan disini tak taunya begitu saya dari tadi duduk disini habis satu batang aku lihat dia dibawa meja saya pak dari tadi rupanya dia dibawa meja saya begitu saya lihat baru kelopak-kelopak tiba-tiba oh sudah pak bapak keluar ini anak tanggung jawab saya kalau dia tidak siuman dalam waktu 5 menit jangan sebut nama saya bang suma oke oke segera pak ya kalau ada papa langsung aja dibawa ke rumah sakit siap kemandahan keluar dia kepala cabang waktu itu begitu keluar begitu tinggal saya berdua aku kunci pintu dari dalam keserupan dia golek sana golek sini mata kayak gitu-gitulah kayak mau keluar setan di mukanya habis itu aku jambak rambutnya aku tampar dua kali eh kurang ngajar kau bikin malu pak aku sadar sekarang kurang ngajar kau bikin malu kau kenapa kau habis begadang kan iya pak habis begadang pas semalam saya tertidur saya tidak tahu kalau ada pak amin duduk dari tadi disini saya ketiduran habis itu kuludahin mukanya sudah kau keluar jadi tapi sebelum itu belum belum dia masih bertahan keserupannya oh dia betak juga orang ini betak juga ini ternyata rupa-rupanya orang di kantin itu mengheboh si samsol keserupan lantai tiga sensei sudah naik duluan jadi ikutlah teman-teman dari bawah ada hamsa sabar 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 bang ada hamsa segala macam minta maaf lobet baterai liat-liat sendiri lobet-lobet minta maaf minta maaf luat dipegang sabar dipegang dipegang ada hamsa pegang dua-duanya ih seperti belut seperti belut akhirnya karena tidak kuat orang ini pegang saya bilang lepas 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 jangan dipegang kalian keluar terkunci pintu saya sudah tahu mati-matinya ternyata ini kurang ngajar saya jambar rambut yang tampar dua kali tampar paling kencang robek bibir siuman dia seketika hamsa pegang itu kamu sudah siuman saya tahu kau pura-pura maaf saya takut saya malu tadi tidur di bawah ternyata Pak Amin dari tadi injak-injak saya pakai sepatu tapi dia tidak rasa kalau orang diinjak begitu Pak Amin langsung angkat kaget dia teriak panik karena dipikirnya orang mau mati matanya sudah ke atas tataunya ini anak tidak mau ketahuan kalau dia tertidur disitu jadi pura-pura keserupan panas janjok akhirnya tadinya mau diangkat ke rumah sakit datang saya enggak enggak diangkat rambutnya yang kupegang dari lantai tiga kusuruh jalan kusuruh jalan habis itu kusuruh waktu itu saya hukum dia membersihkan halaman masjid sampai sore jadi Pak Amin Nel bagaimana Pak sudah dibakar rumah sakit iya Pak sudah dibakar rumah sakit apa di masjid kena hukum dia gila benar-benar jadi gampang itu kalau orang keserupan kayak gitu gampang saya bisa ngobati hadapi Bang Suma hati-hati jadi kalau keserupan kayak gitu mah biasa eh teman kita tadi mana lobet otaknya atau apanya yang lobet tadi terbilang HPnya itu kejadian betul saat kamu belum belum ini belum pensundi waktu itu kan belum belum ada aku disitu oh belum kamu belum dinas lucu kejadian itu lucu anak-anak yang dengar ini pasti tertawa karena itu sejarah pernah terjadi di kantor akhirnya saya dikenal pas ada ancara ada di klaro ada Pak Amin ini udah pindah PS nya dia keserupan di klaro saya udah di tol pulang ke rumah bang semua dimana dari jalan pak udah pulang pak ini udah jam berapa ini pak waduh balik lagi dong saya udah di tol pak anak saya keserupan kata dia jadi saya mikir kan udah kejadian itu udah beberapa tahun yang lalu kan loh keserupan ada apa saya yang ditelepon kenapa jadinya saya datang om edi nelpon lagi nak kamu dimana dicari sama Pak Amin kenapa anak buahnya keserupan dari kelihatan loh kenapa cari saya om itu loh dulu kamu pernah ngobatin anak klening itu wah ketawa saya di mobil jadi dikiranya saya ini pinter jadi aku bilang sama om edi om edi bisa gak itu perempuan ku tampar juga kayak anak itu yang kemarin eh jangan lah kata dia lucu lucu jadi kalau anda yang keserupan jangan panggil bang suma apa aja cara ngobatinnya aduh parah ya itulah pengalaman ya teman-teman pengalaman konsekitan dengan apa tadi ilmunya tadi itu apa marga apa tadi marga apa tadi marga suci marga marga loyo marga loyo apa sih marga apa marga 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 loyo marga loyo marga loyo itu jalannya itu marga loyo gak ada tadi marga pollo ada-ada aja jalannya marga loyo sebebarnya selebar-lebarnya kaki diseret sambil tahan nafas begitu ahi caranya seperti itu iya sambil tahan nafas berapa kali apa sekali melangkah itu berapa kuatnya kuat dua menit dua menit tahan nafas sambil menyeret kaki tangan kedepan tarik ke belakang begitu caranya ahi pernah masuk iya Oh panik senang tahun 92 itu saya ikuti itu masih SMA lah iya 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 mirip-mirip setia hati kayak gitu jadi pernah menghilang setia hati setia hati itu kan silat kalau Marguluyo gak ada silatnya dia hanya pernafasan aja tenaga dalam begitu juga kaki di gituin tadi mirip pernafasan juga setia hati yang kalau latihan itu suka menyambat arwah misalnya Bruce Lee jadi bisa kayak Bruce Lee kalau dia sudah menguasai itu nanti dia mintanya apa bisa gitu pas kejadian di luar dicari terkeletak loh pasti kasih berdiri wah ini kan guru sih itu gurunya sih apa tadi Marguluyo jago sembung jago di tempatnya pas di luar hilang ilmunya bukan gitu kayaknya kalau untuk berantem gak bisa deh itu orang tahan nafas tahan nafas terus jalan nyeret kayak gitu doang ya kalau berantem di jalanan sih gak bisa begitu itu ilmu belan diri Bang Suma yang bisa berantem di jalanan tuh karena saya ada pengalaman dulu itu waktu saya ngajar disini di kompleks saya didi anak udah 4 tahun tiba-tiba hilang kan aku tanya sama anak-anak eh mana sih ini anus ngece pindah ke aliran itu mark ini gitu-gitulah akhirnya saya titip salam suruh gurunya kesini sekalian gurunya dan murid saya itu juga datang jadi ku bilang gini kalau gurunya bicara dulu dulu sama saya waktu itu dibilang nak kalau ilmu belah diri kamu itu digabungkan dengan aliran saya itu paling bagus habis itu gue bilang pak mohon maaf saya gak percaya ilmu-ilmu kayak gitu eh kenapa gak percaya akhirnya singkat cerita gue bilang pak ini waktu saya latihan boleh saya gabung sama nana oh iya silahkan silahkan boleh saya nonton ya nonton aja ah datanglah si muridnya ini ikut latihan juga tapi telat datang jadi ku suruh di tengah-tengah kau pasang ilmu sekarang kau pakai ilmu berdua kan berdua waktu itu kau pasang ilmu kalian sekarang kita tarung biar saksikan sama gurumu tuh sekalian andai saja dia gak lari kayak ayam habis dia kubabat habis karena saya udah jengkel memang kan saya latihan kau bertahun-tahun giliran ada ilmu kayak gitu kau pindah berkhianat masuk lagi sekarang kau hadir tiba-tiba kamu janjian sama gurumu mau datang ke situ kau hadir pura-pura hadir lillahi ta'ala kuburu kayak anak ayam itu benjol-benjol pantatnya ku tendang sambil lari kuburu ku tendang lari terantuk dia berdiri lari tendang lagi akhirnya malu sendiri tapi alhamdulillah anak itu sepekan kemudian berhenti disana dan kembali bergabung sama kita masya Allah karena yang satu itu anak polisi yang satu anak PNS saya laporan sama bapaknya sih si ini si dirwan namanya dirwan sama syawal waktu itu ini pak ada masuk di alirannya eh jangan anak saya gak biarkan pokoknya harus kembali ke sensi latihan akhirnya gabung lagi sama saya waktu itu sampai sabuk biru di aliran saya sabuk biru itu kalau di tempat lain itu setingkat sabuk hitam sampai anak-anak ini kuliah mereka jarang lagi latihan karena mereka udah sibuk jadi tak ada manfaatnya ilmu itu saya sudah saya sudah lakukan kok buktinya saya dua orang saya robohkan segaligus di depan gurunya malu dia gurunya hilang tadinya nonton hilang pelan-pelan sembunyi pergi pergi sembunyi-sembunyi mungkin penampasan boleh lah tapi kalau untuk dipakai bertarung eh nonsen beresiko kelamaan itu abang-abangnya baru dipukul dulu sambil nafas dulu goyang-goyang dulu keburu dibukin baru tarik nafas belum belum menyatu apa nafasnya apa di perut nah udah masuk pukulan duluan penjol duluan tapi yesus sabar ya ditinggal ke murid-muridnya ya sabar jadi saya mulai apa ya mulai berhenti gak kayak gitu mulai sadar itu usman mati dipotong disembelih khasan hussein mati diracun mati ditombak berarti rasulullah gak mengajarkan ilmu-ilmu kayak gitu gitu kan nah dari situlah saya sadar jadi para sahabat gak pernah diajari kayak gitu padahal masa itu masa-masa perang ya kan seharusnya kalau memang diajarkan gak diajarkan masa itu kan untuk membentengi diri ternyata gak ada kenapa gak niat rasulullah dilepar batu juga berdarah-darah waktu di toib waktu perang uhud rasulullah giginya tanggal 1 jadi dari itu saya mikir wah berarti gak ada ajaran seperti ini di dalam islam begitu terus nampak gak cari ilmu apa ilmu yang mampu merubah air jadi anggur kaya entung kaya kaya entung pasti kaya entung iya air jadi anggur bisa turun jadi banyak si jodoh jodoh saking saking gilanya dulu akhir saya itu pernah puasa bukanya itu cabai 7 biji yang merah yang paling besar cabai rawit itu iya gak boleh minum dari mana itu ajarannya pokoknya ketemu buku muja robot saya pelajari begitu saya praktekan saya jalan itu sampai kaya robot badan kaku semua itu kan saking panasnya cabai masuk ke perut itu saya jalan kan buka cabai 7 biji bukanya itu cabai itu syaratnya coba bayangkan coba ya bayangkan seharian tidak makan bukanya cabai 7 biji gak boleh minum itu sakit maaf teminnya umpung gak sakit cuma akut bisa-bisa terus apa manfaatnya ya cabainya maksudnya untuk apa untuk semprot orang ludahin orang gitu biar ludahnya sakti gitu itu saya praktekan saya pukul batang pisang seminggu layu pukul pakai balok enggak pakai tangan oh kirain pakai balok itu gimana dipukul untuk pohon ara itu oh berarti ilmunya itu mungkin cuma gak tertulis di bibel kalau habis 40 hari 40 malam dia makan cabai mungkin makanya kalau lugah tambunan itu pamer mujijat mujijat eleh eleh itu mainan anak-anak itu lugah lugah itu berapa hari puasa makan cabai gitu sehari sehari besoknya enggak lagi enggak doanya kirain hari kedua cabainya dimatang enggak enggak ini kalau saya dibilang bohong doanya pun bisa melihat ini kalau saya dibilang bohong doanya pun saya masih hafal bardanas bardatas bardanas bardanas senurus soleman malik jibi wal jini kulun nafsin tak ikot tul maw itu itu kan kan sudah ku lihat tadi terak terak kan dikobat itu kita emu terak kita emu lari nah keke pelamu asu walong udah ku bilang tadi kan bahasa-bahasa begitu acanya pun diartikan kemudian kemudian habis itu disambung-sambung dengan ayan biar kelihatin ke islam islaman ya Allah ya Karim benar-benar pernah pernah saya puasa ini untuk kekebalan itu telur 7 biji dimakan telurnya bijinya tidak digoreng sampai hangus terus kita lembutkan kita minum wih apa tujuannya itu ilmunya supaya kayak termangkai ayam kekebalan kekebalan tubuh doanya begini campur-campur campur-campur ayat berarti ilmunya masih nempel itu kelapal ini parah 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 sebenarnya saya juga ada pengalaman tapi saya malu menceritakan ya itu apa ya kawan-kawan saudara-saudaraku sekarang ini saya disantan itu sudah pernah diceritain tujuannya bukan untuk membanggakan tujuannya jangan ditiru itu sesat itu gak boleh kayak gitu gitu loh gitu loh itu ya ada tamuahi dia guru marga yang selamat malam jojo marga loyo jojo selamat malam mus oh bukan marga marga kristen muslim muslim alhamdulillah mau pertunjukan ilmunya gak bisa ilmu terus mau naik ngapain cuman tes-tes tadi silaturah minta wah saya atau diahi sugi kalau diahi sugi siap-siapkan cabai tujuh biji kalau saya ayam hitam hitam beras ketan dua splitter tujuh biji sama ini telur gula jawa bikin lah rujak kalau saya banjuma manuk kepang manuk kepang manuk kepang ayam ayam pincang iya oh iya 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 manuk calabai ingin turun bang eh gak nyanyi dulu perkenalkan dulu kek dari mana nah gitu dari sengkang oh sengkang di jawa mana itu jawa selatan jawa selatan ya red and dimas iya bang iya 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 masyaallah amin assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi 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 itu kiamat di bawah katanya gak ada yang berani naikin saya ngapain naikin apa gak kapo saya permalukan kamu kiamat itu bagusnya dinaikkan di tawar sutet enggak saya permalukan gitu gak malu katanya pedang-pedangan ya Gerunda kata pastor Sarah dia pedang-pedangan katanya bener gak sama Ferguson gak tau katanya aduh pedang dia lanjut Gerunda aku gak mau tapi aku dipaksa segitu lemahnya oh cara bicaranya juga udah ketahuan kok ikan presto ini si kiamat ini ikan presto informasi terlari kiamat itu 16 jahitan loh oh ya wow keren berarti ini botol pantai ditusuk pantai ya ya mendres sih mendres silahkan lupa ini ketemu dengan ahisugi berarti ala dengan saya ngomongnya bang sama ahisugi cocoknya ternyata kalian sealiran gitu loh ayo kalian aduh sakti dulu aduh sakti kita mau lihat kalau kalau menurut saya Kristen gak perlu belajar kayak gitu kan karena menurut Yesus di dalam Markus 16 ayat 16-18 itu kan tanda-tanda orang percaya itu kalau dia minum racun gak mati kalau tangannya ditaruh di atas orang sakit orang itu akan ya nah itu jadi gak perlu belajar kayak gitu bang cukup itu percaya Yesus sudah anda bisa semuanya itu anda bisa bicara bahasa bang bang halo apa yang seperti apa buktinya bang saya buktinya begini bang membantu orang bisa diselamati dari ya dari cacing abang bilang tadi kan dibaca-baca kayak makan teh ayam abang bilang tadi kan punya gini bang dengan ajaran ada orang sakit gigi bisa disembuhkan dengan hanya memahat paku di dinding itu juga dipelajari tapi tidak pernah begitu bang tidak pernah oh tidak pernah jadi yang abang ngobatin apa orang sakit apa apa saja pengalaman itu yang keobat apa tidak bisa bang kalau margaluyo itu bisa ngobatin orang juga betul iya iya apa saja pengalamannya bang kita ingin dengar mana tahu bang handi tertarik enggak 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 gitu aja bang sempat ada pengalaman membantu orang yang kemasukan begitu bang saya membantu tapi dia pulih bang gitu oh orang orang kemasukan kemudian anda obatin sembuh mati berapa lama dengan dengan sesat itu lah bang pas dia begitu kemasukan dengan sebutan jadi langsung sembuh bang begitu aja perempuan atau cewek sembarang bang kemarin saya yang bantu itu perempuan perempuan langsung siuman langsung sembuh bang ya Allah jadi menurut abang ini susah enggak sekarang cari orang yang kesurupan supaya laku ilmunya saya enggak mencari bang kecuali orang masalahnya kalau enggak ada kesurupan ilmunya enggak bermanfaat iya saya enggak enggak maksudnya dalam diri saya bang enggak juga saya mencari di gereja banyak bang orang kesurupan bang coba di gereja begini enggak bang coba besarin bang sadeli ya saya setel ya nih ini saya pengisian tenaga dalam nih itu kami itu bang kita nonton dulu bang baru tanggapi iya bang ini ahizuki ini ya iya yang saya isi dari sana aku maulah kesurupan kesurupan Tuhan aku maulah enggak tuh tengok tuh tadinya enggak terangkat jadi terangkat tuh tadi enggak bisa tadi enggak terangkat kita ulang ya kenapa enggak terangkat karena mereka enggak angkat enggak kuat enggak kuat angkat nih kita ulang lagi bang bang kalau di youtube itu banyak skenario bang jangan terlalu percaya ini saya sendiri skenario mana pakde yang mana pakde yang diangkat itu saya tunggu nah itu kan oh yang berdiri yang berdiri pakde abangnya nah terus padanya yang mana itu saya suruh pegangan suruh gandengan terus saya isi dari sana itu nah itu saya isikan nah itu saya isi satu orang saya salurkan keempat orang ini nah keempat anak ini nah sekarang saya suruh angkat tadinya enggak terangkat angkat tapi pakde enggak kerjasama kan sama sih semua kerjasama pakde sugi berarti bisa membuat kami terangkat ke surga ya bisa pakde wah jago juga ini ya itu kalau diisi kalau diisi banyak orang bisa angkat masjid enggak itu pertanyaan begini bang dengar dulu kan pakde itu tadi punya punya keperibadian keperibadiannya seperti itu jadi saya mempertanyakan sama dia kenapa bisa ada seperti itu kenapa bisa terjadi dari dalam dirinya dari mana asanasulnya saya tanya dulu sama dia yang punya seperti itu tadi pakde siapa namanya tadi itu dari cabai dari cabai tujuh biji cabai tujuh biji enggak saya enggak kelihatan cabainya bang saya enggak kelihatan cabainya yang saya tanya dari mana itu kerjasama-sama jin itu bang mana ada kayak-kaya gitu makanya saya udah tobat kayak gitu bang udah enggak mau lagi tobat itu jin yang kerja betul-betul betul-betul maksudnya sebelum abang kan datang sebelumnya kan tadi anak-anak itu enggak bisa terangkat pas padai datang mengisi empat orang itu kan iya terus satu orang ini bisa terangkat sama yang berapa orang tadi itu nah ilmunya dari mana padai dapatnya gitu ya dari dulu pernah banyak yang saya pelajari bang kayak gitu bang nah coba 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 padai pikirkan pikirkan nah coba pikirkan dari tenaga kosongnya padai tenaga kosongnya padai suruh begitu bisa enggak enggak bisa enggak bisa lah nah terus jin yang kerja itu supaya orang itu mau mempelajari kayak gitu biar sesat itu nah itu dari jin itu menurut pade jin lah apalagi memang ada malaikat kenanya kayak gitu jangan tanya pak dulu saya tangkap dulu itu kan pade bilang dari jin nah adakah dari jin itu ajaran sesat apa dari jin kan untuk ajaran sesat pade bilang kan itu kan menurut pade tadi ajaran itu dari jin kenapa bisa terjadi orang yang tidak bisa diangkat tapi bisa diangkat apakah itu dari jin atau dari jin jin kok itu yang mengangkat jin itu kok bisa jin tapi padanya masih percaya tuh bisa manusia sekarang udah enggak itu dulu itu bukan masalah sekarang yang saya tanya itu saat itu pade saya percaya saya hebat dekat dengan Tuhan perasaan ternyata setelah saya kaji-kaji oh enggak bener ini ini jin semua ini yang kerja ini gitu bang memang ada bukan jin sedangkan pade masih kosong-kosong aja ini abang contennya apa yang mau dia tanyakan aku bingung loh dari tadi nyimaknya loh dari masa ibu masa ibu enggak tahu pembahasan ini Pak Pak Desugi itu udah bilang dulu waktu dia bisa melakukan itu dia merasa itu dari Tuhan tapi setelah dia mempelajari lebih jauh dalam Islam itu ternyata itu bukan dari maksudnya bukan sesuatu yang baik tapi itu adalah ikut campur jin atau makhluk lain kan begitu nah sekarang anda mau tanya apa sama pade Sugi biar enggak berulang-ulang gitu loh saya menyimak saya balik nanya dulu Dinda kira-kira menurut menurut saudara konten setan bisa enggak melakukan itu setan 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 saya enggak kenal bang iblis iblis bisa enggak iblis melakukan itu saya enggak kenal iblis lah Yesus aja dibawa diangkat sama iya waktu dibawa betul iblis iblis Tuhannya anda aja itu bisa digendong sama roh jahat ada ada matius 6 katanya apa matius 4 apa katanya disitu bang lalu Yesus dibawa oleh roh jahat kebumbungan baik suci nah gimana tuh itu ajaran baru ajaran lama bang ajaran baru itu dia ada di dalam iblis ayat suruh baca suruh baca sendiri matius 6 gini bang gini bang kalau bang juma jelaskan jangan dulu ketawa yang lain coba dengarkan kejelasan dari seseorang gitu yang buat yang buat ngawur itu dari apa ini ngawur-ngawur maksudnya dengar dulu lah maksudnya matius 4 kamu lucu kamu lucu kau belajar margalayu enggak tau bibel bukan masalah anda tau bu saya enggak saya mau cari tau lebih menjalankan bagaimana aku mau belajar bunda mana tau mudah-mudahan bang zuma ngajarin enggak apa-apa lanjut aja dia dijelasin kita kan ingin cari tau dari bang zuma maksudnya siapa tau ada yang lebih baik dari dia bukan maksudnya kita mau ini apa saya kan bagaimana detail dari dia nanti bisa saya tanggapi begitu bukan juga oleh roh kepada gurun untuk di uji oleh iblis maka berpuasalah 40 hari 40 malam akhirnya laparlah yesus lalu datanglah si pencoba iblis dan berkata kepada yesus jikalah engkau anak dewa perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti tetapi yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut dewa kemudian iblis membawa yesus ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan baik elohim atau baik dewa kalau disini baik teos jadi yesus ini dibawa ke atas puncak menara bumbungan baik bumbungan baik baik suci yesus dibawa ke atas sama setan sama jin iblis oke saya tanggapi bang ya oke terima kasih abang pernah keliru gak dalam hidup abang pernah itu pasti pernah nah itu dari mana saya tanya dulu kelirunya itu karena bagian daripada pitrah manusia hilap lupa lalai ceroboh datangnya itu dari mana kalau menurut ajaran agama datang dari kelemahan kita sehingga iblis mengganggu kita didatang nomor delapannya begini iblis membawa yesus iblis membawa iblis membawa yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya jadi menurut matius 4 nomor 8 bumi ini datar yesus bisa melihat seluruh penjuru bumi artinya bumi ini datar menurut matius 4 nomor 8 iya bang Jumaya jadi lagi kalau ilmu yang seperti anda bilang tadi itu yesus aja bisa jadi jawab yang begini ya bang Jumaya jawabannya begini dari saya entah dia digendong iblis intinya dia adalah Tuhanku ya kenapa ya itu hak anda memenuhankan memenuhankan rel kereta api juga gak ada yang larang cuman permasalahan bang bang coba dengarkan dulu ya coba dengarkan dulu dari saya ini sama iya dia digendong iblis digendong siapapun dia intinya dia adalah Tuhanku iya gantian coba dengarkan saya juga mau anda menuhankan rel kereta api anda mau menuhankan kemudian ketuban ayam kucing yang bertanduk saya gak peduli itu hak anda kan tidak ada paksaan tapi permasalahannya disini permasalahannya disini adalah sesuatu yang naif karena Tuhan anda dicobai sama setan kan gitu kan tidak masuk akal ya makanya itu jawabannya begini bang entah dia digendong sama setan intinya Tuhanku ya iya itu itu mah itu mah hak anda memenuhankan rel kereta api roda becak roda gila itu bukan urusan saya maksudnya gini jangan pakai kata perumpamaan bang intinya bilang aja itu hak anda gak ada paksa cuman permasalahannya ini adalah Tuhan yang anda sembah itu dicobai sama setan kan gitu tidak saya tanya saya tanya lagi saya tanya lagi sama bang yang menjadi permasalahannya Tuhannya itu atau abang sendiri yang membuatnya jadi permasalahannya tadi ini yang bermasalah di anda saudara mana ada Tuhan pencipta langit dan bumi dicobai sama setan bang gini bang makanya aku jawab tadi entah dia dibawa sama setan atau bagaimanapun tetap itulah Tuhanku berarti bermasalah di anda yang membuat jadi permasalahannya tadi itu bang lebih hebat daripada Tuhan anda masalahnya itu ada sama anda karena anda mempertuhankan makhluk yang dicobai sama setan sementara segala sesuatu di atas muka bumi ini itu diciptakan oleh Tuhan kok ada kemudian sembahan yang dicoba sama setan kan itu berarti yang bermasalah bukan ceritanya yang bermasalah anda yang bermasalah bukan cerita yang bermasalah Yesus manusia anak Maria dicoba sama setan wajar karena Yesus karena anda menuhankan manusia itu masalahnya tapi separah-parahnya permasalahan saudara itu hak saudara tidak ada paksaan bagi saya bagi anda untuk meninggalkan penyembahan terhadap manusia ini manusia Yesus ya itu hak anda anda memenuhankan manusia anak orang terserah bagaimana saya mau mempertanyakan sedikit abang Jumai ini yang dipercaya ini Allah atau Iblis saya percaya Iblis itu Iblis Allah itu Allah jadi dua keadaan yang berbeda Iblis adalah makhluk Allah Allah adalah Tuhannya Iblis nah makanya itu bang jangan pakai filsafat dan filosofi lah bang ya saya tidak pakai filsafat ini standar anak TK anak TK kalau dikasih 3 bilangnya 3 anak TK dikasih dikasih lihat angka 2 anak TK bilang 2 anak TK dibilang ini manusia anak TK akan mengatakan manusia tapi ada orang yang sudah gondrong atas bawah nyata-nyata yang dilihat manusia tapi dibilangnya Tuhan itu yang parah ada yang parah dari anak TK anak TK suruh tunjuk ini apa anak-anak manusia kalau ini apa sapi ini kodo ada orang yang gondrong atas bawah ditanya ini apa Tuhan katanya padahal nyata-nyata anaknya Tante Maria dibilangnya Tuhan manusia loh ada saya dari tadi bilang anda yang bermasalah bukan siapa-siapa yang bermasalah anda yang bermasalah karena memang agama anda dari sana sudah punya masalah lahir dari masalah berat pembunuhan terhadap manusia terkutuk yang digantung di atas pohon lalu dianggap Tuhan itu masalahnya terima kasih maju ke gondrong tangkapan dari abang dengar dulu bang tangkapan dari abang tadi bahwa diri saya ini bermasalah yes betul bermasalah itu kan bermasalah banget nah itu kan menurut abang kan oh tanya orang gila di atas muka bumi ini yang mengatakan anda tidak bermasalah dengar dulu bang fakta itu kan dari hati abang kan oh tidak itu keadaan yang sesungguhnya fakta itu artinya keadaan sesungguhnya saya tanya sama saudara Maria ini manusia atau bukan ya bukan lah Maria ini kan bukan bukan manusia Maria tidak bermasalah kan udah ku bilang masa Maria dibilang bukan manusia lah bang bisa dengar jadi Maria itu apa rupanya saudara roti minta maaf bang minta maaf sekali sebesar-besar maksud saya gimana bisa kak sering pikiran ini bang gitu-gitu dengar dulu kan pertanyaan saya masih masih level anak TK saudaraku Maria ini manusia atau ayam anak-anak nah saudara konten jawab apa itu kepercayaan saya bang saya tahu kan saya kan udah bilang saudaraku masalah kepercayaan itu adalah hak setiap manusia kan gitu nah sekarang yang saya katakan tadi yang bermasalah itu bukan anda Yesus dicobai sama iblis itu mau wajar karena dia manusia dicobai sama iblis memang iblis itu kerjanya mencobai manusia yang bermasalah itu anda itu saya tanya Maria ini manusia itu bukan anda anda mengatakan bukan lu kalau bukan manusia Maria ini apa sayur lotong entah saya mau tanya bang bisa kakak saya bertanya oh bisa bang Jumai ini agama apa saya agamanya Islam pernahkah ajaran agama Islam itu mengkritik agama orang lain oh sering Islam itu datang untuk mengkritik ajaran yang salah dikritik diluruskan supaya manusia tak sesat bukan bukan diluruskan bang terorisme itu asal-usulnya dari mana terorisme itu kalau dibandingkan penjajah terorisme meledakkan bom itu hanya kentut kalau penjajah 3500 tahun membunuh jutaan puluhan juta ratusan juta manusia itu kentut kalau penjajah itu bukan kentut lagi itu ledakan yang sangat dahsyat itu iya kalau teroris itu misalnya dibombali misalnya dibombali yang mati puluhan orang puluhan orang misalnya dan itu digutuk oleh umat Islam karena di Islam tak ada gak boleh membunuh manusia itu haram hukumnya di Islam tapi kalau penjajah seperti Belanda yang mewariskan agama manusia iya maksudnya terorisme itu bom-bom tadi itu istilahnya kentut kalau dibandingkan kalau dibandingkan perlakuan atau kelakuan atau perbuatan Kristen Belanda kalau diibaratkan maka teroris yang meledakkan bom di Bali itu hanya ibarat kentut bayangkan satu kuburan 40 ribu jiwa dikubur dalam satu kubur siapa yang melakukan itu Kristen bernegara Belanda agamanya Kristen Tuhannya Yesus kitabnya itu Alkitab Bibel rumah ibadahnya gereja namanya tapi mereka membuat makam-makam di Nusantara ini banyak korban 40 ribu jiwa Anda pikir 40 ribu jiwa itu sedikit satu lubang sekali meledak siapa pelakunya siapa pelakunya ya Kristen agamanya Kristen Tuhannya bernama Yesus rumah ibadahnya gereja dengar dulu bang bang begitu coy bisa dengar kak bang oh bisa bisa NKRI oh bukan negara luar kebetulan memang bukan negara luar negara kita ini pernah dijajah oleh agama Kristen enggak yang menjajah itu Kristen itu dari situ KKB itu KKB Kristen KKB loh KKB sekarang yang di Papua itu Kristen ngabur 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 ya jadi anda ingin mengatakan KKB itu Islam jangan bilang itu itu ajaran sesat bang bukan orang Kristian jadi kalau bom itu teroris itu ajaran Islam bukan ajaran sesat gitu tapi kalau KKB melakukan pembunuhan waktu gitu kenapa orang Kristian dibunuh di gereja dibunuh juga apakah itu orang Kristian saya tanya dulu saya tanya sama bang apakah itu orang Kristian maksudnya orang di dalam gereja lagi badak aja ditembak dibunuhi oh dimana itu dimana itu terjadi di Papua KKB di Serendia baru itu orang itu lagi Jumatan ditembak itu mati semua gak pernah aku dengarkan ada orang ibadah di Papua ditembak yang ada masjid di Tolikaran dibakar oleh Kristen itu yang ada ada bang ada bang yang masuk ada bang coba abang lihat sekarang begini aja deh sekarang begini aja dengan cara menjanjai itu aja agama Islam atau agama Kristen itu aja dulu itu aja dulu itu aja dulu gak usah terlalu jauh kemana-mana oke saya tangkapi bang begini begini sederhananya Belanda yang menjajat 350 tahun menjadikan puluhan wanita menjadi janda puluhan juta puluhan juta anak menjadi yatim piatu itu mewariskan agama apa agama Islam apa agama Kristen jawab dengan jujur silahkan silahkan dorang dorang kan datang menjadi Indonesia kan orang pertanyaan saya hingga menyebabkan puluhan juta wanita menjadi janda puluhan juta anak-anak menjadi yatim piatu oknum-oknum ini mewariskan agama apa Islam atau Kristen jawab saya tidak tahu itu bang di agama apa oh gak tahu tapi kalau bombali pelakunya tahu bombali iya saya tahu lah bang siapa pelakunya ya orang kalian lah orang Islam tapi kalau oknum-oknum yang melakukan penjajahan 350 tahun lamanya itu anda gak tahu siapa dan beragama apa saya tidak tahu itu bang berhenti jadi ilmu tadi karena ilmu tadi membuat anda jadi pembohong enggak kalau tetap jalan itu bang nah itulah hebatnya orang Kristen gitu ya kalau bom itu terjadi satu hari wah membekas di otak ah Islam teroris tapi kalau Kristen membunuh bukan sehari bukan dua hari bukan seminggu bukan sebulan bukan setahun 350 tahun tapi apa ditanya itu agamanya apa saya gak enggak tahu enggak tahu coba dengar penjelasan dari saya pemadukan kalian ini kamu enggak diam kau kau enggak jujur diam kau dengar dulu dengar dulu enggak enggak tahu kau enggak tahu kau diam agamanya Belanda dia enggak diam penjajahan itu penjajahan itu enggak mau enggak mau bilang ini agama ini yang penting mereka datang ke Indonesia menjajah agama dodol itu agama yang dia bawa anda salah kenapa kenapa dikatakan